Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada Infinix Hot 7 Pro jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Google-nya dengan tampilan seperti ini kita akan coba untuk bypass akun Google pada handphone ini dengan aplikasi gratis dan tentu saja sebelumnya kita siapkan dulu kabel data dan juga komputer untuk kabel datanya langsung saja kita colokkan ke komputer yang kita gunakan kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita aplikasi yang kita gunakan adalah MTK GSM Sulteng Tool versi gratis untuk yang aku pakai ini adalah versi 1.3.6 sebelum kita menggunakan aplikasi ini Windows yang kita pakai harus terinstall dulu driver Mediatek dan juga driver USB DK untuk driver Mediatek-nya silahkan install secara terpisah untuk driver USB DK langsung saja bisa kita klik menu install driver pada aplikasinya dan kita tunggu sampai proses installing drivernya selesai kalau proses install driver sudah selesai langsung saja kita masuk ke menu order kemudian kita cari merknya yaitu Infinix Infinix kita coba scroll ke bawah dan ini dia kita pilih Infinix untuk bypass akun Google di sebelah kanan bawah kita pilih menu iras frp disini ada dua menu iras frp dan iras frp new OS kita pilih yang atas dulu yaitu menu iras frp jika tidak bisa baru kita gunakan menu iras frp new OS oke kita pilih yang atas dulu menu iras frp kita klik kemudian kita pilih menu execute sampai muncul keterangan waiting for device connection pada kotak command locknya kemudian sebelum kita hubungkan handphone ke komputer bisa kita matikan dulu tekan tombol power kemudian kita pilih matikan handphonenya lalu kita hubungkan handphone ini ke komputer dengan cara dalam posisi handphone mati kita tekan tombol volume atas dan tombol volume bawah secara bersamaan sambil menekan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita tunggu sampai terbaca oleh MTK GSM Sultan Toolnya jika belum terbaca kita jangan melepaskan kedua tombol volume kemudian ternyata handphone masuk ke tampilan charging mode kita ulangi ya kita lepaskan kabel data dari handphonenya kemudian tekan lagi kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kalau handphone sudah terbaca kita bisa melepaskan menekan kedua tombol volume dan kita tunggu sampai proses bypass akun Google nya selesai dengan keterangan all is done seperti ini cukup cepat prosesnya tinggal kita lihat hasilnya sekarang kita lepaskan dulu kabel data dari handphonenya kemudian kita nyalakan dengan menekan tombol power tekan dan tahan sampai muncul tampilan Infinix lalu kita letakkan handphonenya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai kalau sudah selesai tinggal kita set up saja handphone ini sampai ke tampilan menu jadi kondisi handphone sekarang sudah terhubung ke jaringan internet via wifi kemudian kita lanjutkan set up nya setelah kita bypass akun Google pada handphone ini menggunakan MTK GSM Sultang Tool untuk akun Google nya sekarang sudah terbypass tidak ada halaman verifikasi akun anda yang muncul sekarang adalah halaman login akun Google dan halaman ini bisa kita lewati saja kita lanjutkan set up nya sampai ke tampilan menu untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja kita skip-skip dulu saja untuk melanjutkan proses set up nya sampai ke tampilan menu jadi kebetulan untuk Infinix dengan chipset Mediatek terutama dengan versi Android lawas untuk bypass akun Google nya teman-teman bisa menggunakan MTK GSM Sultang dengan versi aplikasi berapapun mau versi yang paling lawas ataupun yang paling baru bisa untuk mengatasi terkunci akun Google pada handphone Infinix dengan versi Android lama kita cek dulu di menu pengaturan kemudian di tentang ponsel ya jadi ini adalah Infinix Hot 7 Pro atau Infinix X625D dengan versi Android 9 terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati